Gaman Ristek bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlokasi di Museum Aditya Warman, Kota Padang. Diharapkan dengan adanya Galeri Pusat Peraga Iptek di Museum Aditya Warman ini dapat memberikan warna baru untuk pengunjung dan meningkatkan kunjungan Museum Aditya Warman. Pusat Peragaan Iptek merupakan warna pembelajaran untuk menumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat untuk semua generasi secara mudah, menghibur, berkesan, dan kreatif melalui berbagai program pembelajaran Iptek dan peragaan interaktif tentang apa, mengapa, dan bagaimana digali dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia agar lebih nyaman. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlokasi di Museum Aditya Warman kerjasama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Mahalini Badang Pelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Secara resmi pembukaan laksana pada hari Selasa, 27 November 2018 di ruangan temporan UPT Museum Aditya Warman bersama Gubernur Sumatera Barat. Pada pembukaan terdapat sebanyak 26 alat peraga yang akan ditampilkan pada Galeri Pusat Peraga Iptek terdiri dari 6 koleksi alat peraga tetap dan 20 koleksi alat peraga keliling. Insya Allah kita yakin dengan komitmen Pada Gubernur dan seluruh perangkat daerah sesuatu ini akan berkembang nantinya karena ruangan ini sangat terbatas. Ini adalah ruangan pameran temporer yang khusus untuk pameran museum karena kebutuhan kita upgrade sementara. Beliau berjanji untuk membuat sebuah gedung khusus Science Center, mungkin nanti empat lantai. Jadi mungkin ada dua atau tiga lantai untuk ruangan khusus Science Center ditambah dengan perkantoran museum. Kita dalam melangkah peresmian Science Center di Sumatera Barat jadi kita akan melakukan peresmian beberapa alat di Gubernur pada saat peresmian kita akan selain memang seremonial seperti biasa nanti Gubernur akan mencoba beberapa alat peraga yang memang kita lindahkan kepada provinsi seseorang. Dari Padang, Budi Senadar, AINIS melaporkan.